Sejak Liga Champions dimulai pada tahun 1955, hanya ada dua klub asal Eropa Timur yang pernah meraih trofi si telinga besar ini. Kedua klub tersebut adalah Stua Bukares asal Rumania yang meraihnya pada tahun 1986, serta Red Star Belgrade asal Serbia pada tahun 1991. Begitu pula di kompetisi Europa League yang sudah bergulir sejak 1971, namun baru empat tim asal Eropa Timur saja yang pernah memenangkannya. Ada pun keempat klub tersebut adalah Galatasaray di tahun 2000, CSKA Moskow di tahun 2005, Zenit Este Petersburg di tahun 2008, serta Shakhtar Donetsk pada tahun 2009. Statistik tersebut menunjukkan betapa sulitnya tim-tim asal Eropa Timur untuk dapat bersaing dengan klub dari Eropa Barat di kompetisi Eropa. Padahal kekuatan klub Eropa Timur sebenarnya juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Lalu mengapa klub Eropa Timur sulit berprestasi di kompetisi Eropa? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sejak awal terbentuknya kompetisi Eropa baik Liga Champions maupun Europa League. Sebenarnya memang tidak banyak hal yang bisa diperbuat klub-klub Eropa Timur. Meski begitu, dalam setiap dekade setidaknya ada minimal satu wakil dari Eropa Timur yang berhasil menembus babak final kompetisi Eropa. Dimulai dari Partizan Belgrade yang berhasil menembus babak final Piala Champions musim 1965-1966. Namun sayangnya klub asal Yugoslavia tersebut kalah di final dari Real Madrid. Sejak saat itu beberapa klub Eropa Timur lainnya sulit berganti mencapai babak final di tiap dekade. Seperti Panathinaikos di final Piala Champions 1971, Red Star Belgrade di final Europa League 1979, maupun videotan asal Hungaria di Europa League musim 1985. Barulah pada tahun 1986, STUA Bukares asal Rumania menjadi klub Eropa Timur pertama yang berhasil menjuarai kompetisi Eropa. Setelah itu disusul Red Star Belgrade pada Piala Champions 1991, serta Galatasaray, CSKA Moskow, Zenith Saint Petersburg, dan Shakhtar Donetsk yang berhasil menjuarai Europa League pada medio 2000-an. Sementara itu, klub Eropa Timur terakhir yang mampu menembus babak final kompetisi Eropa adalah Denny Pro Denny Pro Petrov, asal Ukraina saat melaju hingga babak final Europa League 2015. Dari kondisi tersebut sebenarnya sudah terlihat bahwa klub-klub dari Eropa Timur seolah hanya menjadi figuran belaka di kompetisi Eropa. Mereka masih kesulitan untuk bersaing dengan tim-tim dari Eropa Barat yang selalu mendominasi di tiap edisi. Salah satu faktor sulitnya klub Eropa Timur bersaing dengan tim Eropa Barat adalah diberlakukannya koefisien untuk masing-masing negara. Dahulu tim beserta Liga Champions adalah klub juara dari masing-masing Liga, sehingga setiap negara hanya berhak mengirimkan satu wakilnya saja. Aturan tersebut membuat tiap edisi Liga Champions tidak terlalu didominasi wakil dari negara-negara tertentu, sehingga peluang klub-klub dari Eropa Timur untuk menjuarai Liga Champions sama besarnya dengan tim Eropa Barat. Namun, sejak UEFA memperlakukan koefisien untuk menentukan jumlah peserta Liga Champions pada akhir 90-an, hal ini semakin mempersulit klub dari Eropa Timur untuk dapat bersaing. Aturan koefisien tersebut membuat negara yang memiliki nilai koefisien tinggi berhak mendapat jatah wakil yang lebih banyak dibandingkan dengan negara yang nilainya rendah. Sebagai contohnya, pada musim ini negara-negara kuat seperti Inggris, Spanyol, Italia, dan Jerman mendapat jatah empat klub di Liga Champions. Kemudian Perancis dan Portugal berhak mengirim tiga wakilnya. Sementara Belanda, Austria, dan Skotlandia mendapat jatah dua klub. Sedangkan negara-negara lainnya hanya mendapat jatah satu tim saja. Negara-negara Eropa Timur sendiri termasuk dalam golongan negara yang hanya mendapat jatah satu klub saja. Itupun beberapa di antara mereka harus melalui fase kualifikasi ronde pertama terlebih dahulu. Bahkan untuk sekedar masuk ke babak utama Liga Champions saja, jalur yang mereka lalui sangat panjang. Maka tak mengherankan apabila banyak klub-klub dari Eropa Timur yang langsung gugur di fase kualifikasi. Bahkan di musim ini saja hanya ada tiga klub dari Eropa Timur. Yang sanggup lolos ke babak utama Liga Champions. Ketiga klub tersebut adalah Galatasaray, Red Star Belgrade, dan Syahhtar Donetsk. Kondisi ini membuat peluang klub Eropa Timur untuk berprestasi di kompetisi Eropa semakin sulit dan semakin jauh tertinggal dari klub Eropa Barat. Selain itu, kurang menariknya Liga-Liga di Eropa Timur sedikit banyak mempengaruhi prestasi mereka di kompetisi Eropa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Liga-Liga di Eropa Timur kalah mentereng jika dibandingkan dengan Liga di Eropa Barat. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kondisi finansial dari masing-masing klub. Sehingga ketika ada pemain dari Eropa Timur yang memiliki bakat menonjol, maka klub-klub kaya dari Eropa Barat akan berlomba untuk mendapatkannya. Tawaran menggiurkan dari klub Eropa Barat tentu sulit untuk ditolak bagi klub maupun pemain yang bersangkutan. Maka dalam kondisi ini, klub-klub dari Eropa Timur tak ubahnya seperti akademi dari klub Eropa Barat sehingga semakin menyulitkan mereka untuk dapat bersaing di kompetisi Eropa. Sebenarnya negara-negara Eropa Timur juga bukanlah negara miskin. Di sana banyak miliarder maupun taipan minyak yang sebenarnya bisa saja membangun klub lokal untuk dapat bersaing di kompetisi Eropa. Namun sebagai seorang pebisnis yang ingin mencari keuntungan yang besar, mereka tentu lebih tertarik menghabiskan uangnya dengan berinvestasi di tempat yang lebih menguntungkan dan tempat tersebut jatuh kepada klub-klub di Eropa Barat. Sebagai contohnya Roman Abramovich yang merupakan konglomerat asal Rusia lebih memilih menghabiskan uangnya untuk membangun Chelsea selama dua dekade. Begitu pula dengan Alisher Usmanov yang sempat memiliki 30% saham Arsenal selama 10 tahun. Dengan semua fakta tersebut, sepertinya agak sulit bagi klub dari Eropa Timur kembali berprestasi di kompetisi Eropa. Bahkan jika UEFA kembali menggunakan format yang lama pun, juga tidak ada jaminan bagi mereka untuk kembali memenangi gelar Liga Champions. UEFA sebenarnya sudah mencoba mengatasi permasalahan ini dengan membuat kompetisi kasta ketiga yang bernama Europa Conference League. Kompetisi ini memang lebih menonjolkan klub-klub dari negara dengan koefisien rendah agar dapat bersaing satu sama lain. Namun ironisnya dalam dua edisi pertamanya, gelar juara Europa Conference League justru diraih klub dari Eropa Barat. Sepertinya masih sulit bagi klub dari Eropa Timur untuk kembali meraih gelar juara Eropa dan bersaing dengan klub dari Eropa Barat. Jika di Liga Champions dan Europa League dianggap terlalu sulit untuk digapai, mungkin mereka bisa meraihnya pada kompetisi Europa Conference League pada musim-musim selanjutnya. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola manconegara seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Footix ID lainnya. Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn